Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan segala urusan dan dilancarkan juga rezekinya ya Nah teman-teman disini belakang saya ada mobil Suzuki Katana Nah jadi ini udah saya bersihkan udah saya lap pakai deglaisser segala macam Ini kita mau siap spray ya Nah disini juga saya sekalian mau nyoba clear nantinya ya Mau nyoba clear yang kelas-kelas ekonomi ya Nah nanti clearnya apa nanti saya perlihatkan di dalam video ini Makanya nanti simak terus video ini sampai selesai Jangan lupa juga yang belum subscribe Tolong di subscribe, like, komen Kalau yang mau bertanya silahkan di kolom komen ya Komentar Nah ini sebelumnya saya mau menyampaikan disini Saya menggunakan cat dengan berbahan NC Nah kenapa bahan NC? Ya gak usah ditanya ya Ini menyesuaikan dengan budget Menyesuaikan dengan permintaan dari yang punya mobil Untuk bagian dalam kita udah cat Ini saya tutup lagi nih Saya tutup pakai plastik biar debunya gak kena lantai Tapi untuk pengecatan ini yang ngecat bukan saya Yang ngecat ini A.A. Hilman Jadi dia udah lumayan ya Ini juga untuk memantang Biar dia lebih matang Apa namanya Lebih berani Mentalnya lebih bagus Makanya saya kasih Kang Hilman Atau bisa juga disebut A. Hilman ya Soalnya masih muda nih Oke Ini warnanya nanti hijau metallic Hijau tua metallic Nah Cuman di hijaunya itu Metallicnya kurang keluar Ini ada sebagian yang udah saya kasih dasaran Nah kayak gini Ini udah di amplas ya Ini baru pertama Dasaran aja Metallicnya kurang keluar Nah Supaya nanti ada efek metallicnya Ada blink-blinknya gitu ya Pada saat kena sinar Nah itu nanti saya ada sesuatu yang mau saya Perlihatkan kepada teman-teman Nah nanti Itu nanti ya Sekalian saya bahas Clear apa yang saya pakai Yang murah meriah Tapi hasilnya Ya kita maksimalkan lah Oke Supaya blink-blinknya juga ada Nanti menggunakan apa Nanti saya Kasih tau di Pertengahan Atau di akhir video Makanya simak terus video ini Sampai selesai Oke Oke ini kita tinggal finishing terakhir Ya itu tagline Biar sisa-sisa debu-debu yang masih menempel itu Nanti bisa Bersih ya Kita hanya bisa meminimalisir Kalau pengen 100% bersih Bebas Bebas kotoran Bebas defect Ya Sisah ya Kita hanya bisa Meminimalisir Walaupun pengecetak di dalam oven Tapi tetap Untuk debu Ataupun defect-defect tertentu Itu memang Sulit untuk dihindari Kita hanya bisa meminimalisir Lebih tegak man Lebih tegak Terima kasih telah menonton 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 yang nempel-nempel di bagian-bagian lain itu ya mau minimalisir lah ya supaya bersih gitu ini satu lapis kita mau satu lapis lagi jadi karena cat ini NC jadi memang dia debunya itu agak lumayan banyak ya ketimbang yang piu kalau yang bahan piu dia agak lembut overspraynya itu dia nggak terlalu banyak kalau NC itu memang kayak gitu ya memang agak-agak sulit ini kalau main metallic NC jadi ini metallicnya nggak terlalu jelas sih tapi ya nih kurang lebih kayak gini lah nah mungkin kurang jelas kelihatan ya biasanya nanti pada saat di clear dia baru agak kelihatan tapi nggak terlalu jelas juga sih nah makanya nanti saya akan memberikan sentuhan dan tambahan sedikit ini menggunakan seralik ya seralik hijau nah disitu yang saya maksud tadi ada tambahan-tambahan agar tampilannya itu dia lebih bling-bling gitu ya oke ini kita mau lanjut ke lapisan yang kedua ya 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 oke teman-teman ini udah beres pengacetan ini kurang lebih 2 lapis 2 lapis tengah ya tadi agak diencerin yang terakhirnya itu nah ini rawan nih ini ada yang gejala-gejala keriting nih nih lihat wah bukan gejala lagi bukan gejala lagi nih tapi memang udah keriting ya nggak apa-apa ini kita tunggu kering dulu habis itu kita gosok ngambang-ngambang aja gosoknya ya nah ini jadi ini tuh dasarnya kita udah pastikan memang dasarnya juga dia menggunakan cat NC makanya begitu eh pengerjaan kayak gini ya kita kena imbasnya ya tapi ya namanya kalau kita udah pegang mobil orang berarti itu tanggung jawab kita 100% kita nggak perlu membahas masa lalunya mau pakai cat apa juga nah ini teman-teman yang mau saya eh bagikan ke teman-teman jadi disini saya udah oplos satu set nah ini saya pakai clear huber yang GP101 4 banding 1 kalau dari anjuran dokternya disini perbandingannya itu thinner 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 nya 35 125 35 ya tapi sementara tak pakai takarannya satu kaleng hardener ini isinya kurang lebih 200 mili ini terus tadi saya tambahin lagi sedikit sekitar segini thinner nya thinner nya kita pakai yang satu merek teman-teman tadi lagi di luar ya thinner nya thinner nya slow nah ini agak rawan-rawan juga nih karena cat yang kita gunakan kan NC nah disini yang mau saya sampaikan ke teman-teman nah ini tinggal sedikit lagi ya ini syralik syralik hijau ya jadi ini cocok dengan cat yang saya gunakan nah nah jadi untuk menambah efek metalic nya jadi dia ada blink-blink nya apabila kena cahaya nanti ya ini kita gak akan banyak menggunakan jadi kalau teknik pengaplikasian langsung dicampur ke thinner di clear maksudnya dicampur dengan clear kita pemakaiannya hanya sedikit jadi untuk mengeluarkan metalic nya jadi untuk mengeluarkan metalic nya aja ya ini kita gak akan banyak makanya hanya beberapa tetes nah untuk lapis pertama kita menggunakan clear yang dicampur dengan syralik nah untuk lapisan yang kedua nanti kita pakai clear polos ya jadi ini karena sama-sama hijau seraliknya seralik hijau terus catnya juga hijau tua apa metalic ya nah cukup segitu ya jadi untuk satu mobil katana hanya beberapa tetes ini sudah bisa memberikan efek blink-blink ini lihat nah kayak gitu aja ya udah cukup gak usah banyak-banyak ini mahal oke lanjut nah oke ini sama akhilman yang di belakang saya ya orang ganteng mau ngechat hehehe nah tadi itu ada yang keriting nah itu ada teknik tersendiri yang saya lakukan nah nanti saya upload di video selanjutnya ya setelah video ini ada saya upload lagi tentang cara memperbaiki cat yang keriting nah ini kita mau siap naik clear nih ini udah udah halus ya udah ada beberapa permasalahan tadi udah kita atasi nah sekarang giliran akhilman dia mau nge-clear nih oke videonya saya balik tidak jangan 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 Terima kasih. Terlalu jauh. Lagi, sejauhan lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton 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 Senenya Nah ini Terima kasih telah menonton Kita ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah Supaya menonton Terima kasih telah menonton Sedangkan Pabrikanya Teknisi cat Terima kasih telah menonton